calling agent, agent suruh pindah dia udah pinjah busnya itu tangan saya sudah pindah terus nganggur seperti ini saman kan tadi kan udah jelas-jelas kalau saman tuh pabriknya kan bangkrut saman di PHK, ini kan pabrik bangkrut nah setelah saman dapet job yang ini apakah dipungut biaya lagi atau tidak? tidak sama seribu alasan tidak membuat Anda sukses tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat Taiwan tak seindah foto profil masih ingat pesen dari saya jauhin narkopan, deketin mama muda ah selepet mau ke Taiwan jangan pernah punya alasan terima kasih ingat sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing Tranes B7 maho oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, salam jeluran dimanapun Anda berada tentunya masih dalam badan sehat tanpa dekuran soal apapun dan di kesempatan pada malam hari ini aku ketemu salah satu sahabatku aku ketemu salah satu bilang juga saudara di Tranes B7 beliau asal dari mana beliau sudah berapa tahun dan beliau kerja di PAPE apa dan yang baru menemukan channel Tranes B7 jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya daripada Tranes B7 masih dengan mas apa ya? Riko mas Riko namanya keren banget ini ini pemain bola atau pemain polu tangkis atau polu? ada pemain ada pemainan mas? mancing? bini apa? mancing? mancing? naik libur pasti mancing mas ya? iya mas keren sih mancing di zaman? aku jahirah wimas lukang jahirah lukang? mancing berarti zaman? iya jam aguskota aguskota jahirah 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 salah satu pemainnya juga ini kayaknya ini ya teman mas oh teman jadi kalau sama mas aguskota itu dekat lah ya rumahnya aku masih baru Mas satu tahun dua bulan lah satu tahun dua bulan bener nih Oh Alhamdulillah aku dulu di pabrik itu Mas pabrik pabrik plastik ronsen aku dulu nih maksudnya sampai satu tahun dua bulan kok aku dulu di pabrik itu berarti zaman putuskan Anu pabrik bangkrut serius mas iya mas pabrik bangkrut pabrik plastik ronsen pabrik plastik ronsen ini serius bangkrut Mas iya mas bangkrut berarti di PHK atau mungkin bagaimana singkat ceritanya ya bisa bilang dibilang PHK bisa dibilang pabriknya bangkrut pabriknya bangkrut ya Allah sama waktu pabrik bangkrut itu kerja baru itu berapa bulan satu bulan lima lima satu bulan setengah lah pabriknya itu memang murni bangkrut murni bangkrut gimana ceritanya kok kok bisa terjadi bangkrut itu terjadinya bangkrut ya karena paling nggak tahu lama saling krisis lah apa gimana sama sekali nggak ada produksi nggak ada produksi sama sekali pabrik plastik ronsen daerah lukang campi melur sahabat-sahabatku mungkin temen-temenku yang ada di Trans B7 beliau ini adalah salah satu dibilang korban pengangkap berani masih baru satu bulan setengah waktu itu itu maksudnya gini sampai ditarik oleh agensi atau sama yang ingin pindah sendiri atau bagaimana mas saya saya ingin piano pindah sendiri karena disitu itu kan sudah bangkrut itu gajian tuh gimana sih gajian nggak nggak full nggak sepenuhnya itu jadinya aku calling agent agent suruh pindah ya udah pinjah apa bosnya itu datangan saya sudah pindah terus nganggur nganggur lah mas nganggur 4 bulan asli ini asli mas nganggur 4 bulan masih potongan masih potongan lagi itu terus kalau masih potongan seperti itu bagaimana caranya mas maaf nih mas mungkin temen-temen juga pengen tahu nih selagi selagi masih potongan terus tiba-tiba kalau mengalami pabriknya bangkrut seperti ini gimana untuk untuk menutupi potongan-potongan itu bagaimana saya enggak ditarik sama sekali nunggu saya kerja lagi Oh gitu dari dari pihak agensi pun ada kebijaksanaan iya selagi kamu belum ada dapat pabrik yang baru jadi untuk potongan tadi nggak usah bayar sama selama nganggur itu posisinya ada di agensi atau di gimana masih posisi saya di mes mesnya bapak saya kok mesnya bapak saya ini ceritanya tadi bapak Sama juga disini ya bener bapak saya juga sini bapak kandung mas bapak kandung asli mas maaf nih ya sama umurnya berapa ya mas 21 21 tahun Wow abar jadi ceritanya bapak Sama juga ada disini iya makanya untuk makan untuk biaya kehidupan masih ada bapak sama ibu atau sendiri bapak sama ibu disini dua-duanya mas ya wah dolor seuntungnya masnya mas apa tadi namanya mas Riko mas Riko itu disini ada bapak sama ibunya yang disini lah kalau tidak bie mas bingung mas asli bingung bener-bener dan yang bikin Alhamdulillahnya untuk potongannya juga enggak disuruh bayar ya ya bener-bener terus selama empat bulan itu dari pihak agensi mencarikan pekerjaan atau sama nyari sendiri atau bapak Sama yang membantu cari pabrik lagi mas ya bapak saya itu membantu cari pabrik lagi karena kan pihak agensi sudah empat bulan kan mau dikeluarkan pulang ke Indo gitu loh mas ya serius masih ya jadi selama empat bulan sama nganggup tadi sempet mau dipulangkan ke Indonesia ya bener terus gimana dari tanggapan dari orang tua sama dia tuh sama sendiri ya kan saya kan masih baru disini masih potongan juga ya ya jadi harus setelah disini langsung ya Alhamdulillahnya selesai dapat lama jadi sempet waktu mau dipulangkan Iya bener-bener terus maaf nih Mas saman waktu berangkat kemarin biaya berapa masih 55 55 potongan 8.760 NT 8.700 kali 10 kali 10 bener Masa Allah 10 bulan iya Mas 10 bulan 4 bulan aja udah nggak kebanyar malah kalinya 10 bulan luar biasa sekali Nur ini eh mungkin saya sendiri udah nggak bisa bertanya-tanya bagaimana nih loh seperti ini kejadiannya tapi Alhamdulillah beliau sekarang juga masih ada di Taiwan juga beliau masih dapat pabrik lagi Alhamdulillah Mas tambahkan dikit mungkin kalau kalau mungkin sahabat-sahabat kita ataupun mungkin temen-temen kita yang kita mengalami hal yang sama seperti saman saman mungkin punya seringnya buat teman-temen kita ya kita itu harus gimana sih bekerja keras lama disini kita kan juga sebagai laki-laki di sebagai laki-laki kita tulang punggung bukan tulang tulung ya kita kan harus harus apa itu ya berkerja keras Mas gimana sampai caranya kita itu dapet kerjaan lagi ya bener seperti itu tapi dalam waktu empat bulan Mas kalau bisa dikatakan dalam waktu empat bulan itu kan waktu yang sangat panjang Mas untungnya orang tua saman ada di sini ada di sini lah Mas ya yang bikin sama juga mungkin tetap namun bertahan Mas ya daripada saman harus dipulangkan ke Indonesia mungkin kalau orang tua saman nggak ada di sini ya iya saya kan berusaha cari takongan-takongan itu mas kerjaan luar itu sambil nyari-nyari informasi iya mas keren meramen bagaimana tadi pertanyakan apa PT mana kuat peteopo masa men BPP BPP daerah mana Jakarta 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 utara misalnya Oh gitu intinya ya kita kembali lagi karena mungkin sama masih punya tujuan semangat untuk mencari kesuksesan namanya iya bener tetap bertahan terus setelah itu saman dapat pabriknya berapa bulan kemudian masih empat bulan itu suruh pulang besoknya Alhamdulillah langsung dapet pabrik itu langsung posnya bisa nerima saya langsung bisa langsung iya karena itu kan tinggi saya akan memadai lah Mas gitu Oh dari dari post ya post di sampah tadi Alhamdulillah langsung diterima di situ kayak gitu posnya langsung di oke langsung oke terus ini maaf Mas mungkin saya juga punya pertanyaan lagi ya seperti ini Mas samankan tadi kan udah jelas-jelas kalau saman tuh pabriknya akan bangkrut ya bener sama di PHK lainnya kan pabrik bangkrut gitu aja Nah setelah sama dapat job yang ini apakah dipungut biaya lagi atau tidak tidak sama sekali jadi dari pihak agensi pun juga tidak tidak meminta biaya Mas Saman langsung masuk ke pabrik itu juga langsung diterima ya bener terus ngomong-ngomong Saman kerja di pabrik apa sekarang ini Mas pabrik beras Mas ini juga sangat luar biasa sekali ya Luria mungkin Mas Tranwetiji juga baru-baru ini nih mendapat informasi di pabrik beras cara kerjanya nanti bagaimana lemburnya bagaimana ataupun mungkin keluh kesahnya yang dirasakan di pabrik yang sekarang ini tapi sebelum saya kupas habis Mas punya pembekalan bahasa ataupun yang lain buat temen-temen yang ingin berangkat kita mau nggak apa-apa ya kalau yang mau berangkat kita itu harus semangat bro ya situ ya Mas itu ya bahasa penting nggak masih bahasa tidak penting lah yang penting kita itu niat di sini yang penting niat tapi Saman kalau ditanya sama Lopan nggak tahu bahasa bingung nggak ya kita itu harus belajar sedikit-sedikit lah Mas berarti intinya bahasa juga penting-penting tapi sambil berjalanan di sini kan kita langsung sharing-sharing bisa kan sama temen orang-orang Hindu orang Indonesia tapi Bapak Ibu Isaman di sini ya bener-bener jari terus ya Mas ya aku lupa Mas mungkin kalau nggak ada Bapak sama ibunya sama tuh bahasa juga bingung mas aku kan dimaskan sendiri juga enggak ada orang Hindu sama sekali orang orang Hindu sama sekali ya terus Bapak Isaman atau Ibu Isaman pernah nggak datang ke situ atau mungkin ya pernah sih datang kalau libur itu kan datang bapak sama Ibu Isaman berarti masih mudah ya masih ya Alhamdulillah Mas Alhamdulillah tapi kita bisa naik video berikutnya lor beliau tadi mengatakan sekarang posisinya ada kerja di papri beras Bagaimana cara kerjanya jangan lupa untuk di-subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya masih terima kasih banyak informasinya kita bisa naik video berikutnya Oke akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tukji ayong haze